Hai guys jumpa lagi di berbagai obrolan bisnis masih bersama saya dan Ibu Kusni sekarang kita mau melanjutkan penyiapan bahan loku untuk unit prosesi ikan untuk memilah kualitas untuk ikan-ikan yang industri itu berbeda dengan ikan yang bersel dan kecepalokan sebuah tidak karena mereka kecil-kecil terima yang berbeda tapi untuk memastikan nantinya yang diolah itu kan jadi mix mix yang bisa dipastikan bagus itu apa yang disitu kemudian mix setelah ini kan jadi kita uji organoleptik itu tidak hanya dipenerimanikan di n-product kita lakukan uji organoleptik nah uji organoleptik di finish product itu biasanya sama kita lebih ke bagaimana dia tergantung kalau dari penangkapan itu kan berdasarkan handling yang mempengaruhi ya Nah kalau di n-product dia bagaimana rantai dingin dipertahankan di proses itu jadi kalau ikan dalam kondisi bagus kemudian kita bertahankan dalam kondisi bagus rata dininya kita akan mendapatkan hasil uji organoleptik n-product dalam kondisi bagus tapi kalau ikan sudah dari handling di lapangannya pada saat penangkapan dia sudah kurang es mutunya tidak terjaga di handling patah dini pun dia tidak terbanyak membantu tetap akan jelek jadi penanganan handrail sangat penting untuk menentukan kondisi gas Oke jadi menentukan warisannya sementara mixnya sendiri kategori bagus itu ada parameter apa saja nanti disitu sama jadi kalau mis itu biasanya ukuran mix atau tidaknya kita akan uji yang namanya jel strength aja jadi bagaimana tingkat jel strength dan ikan tersebut biasanya jel strength ini kita uji pakai uji laboratorium jadi kalau kandung ikan yang bagus kandungan jelnya tinggi kalau ikan yang sudah mengalami kemurung kandungan kandungan jelnya rendah jadi ada 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 tes yang namanya jel strength yang kaitannya jel strength itu dengan ikatannya diikatannya di satu blok itu udah terpecah begitu kira-kira jadi tekstur jadi karena kita mendukung industri pengolahan yang disitu di dalam pengolahan ada baso kemudian fish cake ya jadi ikan dengan jel strength yang bagus dia akan menghasilkan tekstur baso ikan yang bagus itu akan kelihatan di hasil akhir olahannya tersebut ya Bu ya oke menarik banget Ibu terima kasih waktunya sesi ini kita sudah dulu kita masih akan bahas macam-macam penyiapan bahan baku untuk unit prosesi ikan masih bersama saya dan buku sini so guys stay tuned with us and see you guys